Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di vlog Abay Gunawan Teman-teman, di segmen ngobrolin motor kali ini, saya mau ngajak teman-teman buat ngobrolin salah satu motor yang sangat legendaris sekali di masanya Tapi ini buatan Yamaha, kalau kemarin kan kebanyakan saya bikin video Honda ya Biar nggak ada yang suuzon ke saya, mau dibayar sama Honda, nggak kok Sekarang saya bakalan bahas motor legendarisnya dari Yamaha, Yamaha apakah itu? Ini dia Yamaha Scorpio Yamaha Scorpio ini pertama kali diluncurkan atau lahir di tahun 2002, teman-teman Sekitar berarti 20 tahun yang lalu ya, wah lumayan cukup tua juga Ternyata ini kalau orang atau anak tuh udah mau kuliah, udah mau lulus kuliah malah Nah di tahun 2002 ini, Yamaha meluncurkan Scorpio di generasi pertamanya itu untuk menyaingi Honda Tiger 2000 Nah kenapa kok telat banget ya, sementara kan Tiger kan sekitar tahun 1993, kalau tidak salah dia pertama kali launching Ya karena memang Yamaha pada saat itu masih konsentrasi sama motor dua taknya yang andalannya itu ialah RX King Jadi ya biasa dibilang Scorpio generasi pertama ini di tahun 2002 sampai 2004, rentan pertama ya, rentan yang generasi awal itu Memang di khususkan atau dibuat untuk menggantikan motor dua tak legendarisnya itu ialah RX King Makanya kalau dari segi desain teman-teman ya, dari depan nih kita lihat dari depan Scorpio generasi pertama atau bisa disebut juga Scorpio P Itu semuanya desainnya mengkotak-kotak teman-teman, mulai dari lampu depan, tanki sampai lampu belakang Semuanya kotak agar kenapa? Agar si pembeli atau konsumen tidak asing dengan bentuknya Ya kan pertamanya itu RX King, semuanya kotak ya, nah namun sekarang di Scorpio itu karena mesinnya udah empat tak Biar orang-orang nggak terlalu asing, akhirnya dia bikin Scorpio P dengan desain yang sangat menyerupai atau mirip sekali dengan RX King Ya mungkin untuk diferensiasi juga ya, karena kan Honda Tiger bulat-bulat semua tuh Ya Yamaha akhirnya muncul dengan desain yang semuanya kotak Scorpio generasi pertama ini masih CBU Jepang alias diimport langsung dari Jepang pada saat pertama kali dipasarkan di Indonesia ya Makanya mungkin harganya juga agak sedikit lebih mahal dibanding dengan Honda Tiger 2000 Tapi keunggulan dari Yamaha Scorpio ini di mesinnya teman-teman dan performanya Ada yang unik juga sih sebelum kita bahas mesin ya, mesinnya itu dia karburator tentu ya Dan letak businya itu ada di sebelah kiri teman-teman Jadi agak sedikit aneh ya, karena waktu itu kan kebanyakan motor-motor pria ya, motor-motor cowok, motor-motor laki gitu Kayak Honda Tiger itu businya kan di kanan, dia businya letaknya ada di kiri Jadi ini salah satu ciri khas dari Yamaha Scorpio Nah berbicara mesin teman-teman Scorpio ini atau Scorpio P di generasi pertama ini memang dikenal mesinnya yang bandel Dan yang paling utama, mesinnya itu kencang banget dan bertenaga dibanding dengan Tiger 2000 Wow Sampai waktu saya masih SMA lah ya, sekitar 2004-2005 Di daerah saya itu di Bandung Selatan Ya di daerah Soreang gitu lah Sering kan ada trek-trekan gitu ya di jalan Gading, di Gading Tutuka yang jalan lurus itu Saya nggak pernah ikutan kok, serius Saya nggak pernah ikutan Cuman denger-dengar dari teman-teman yang suka nonton aja Raja jalanan pada saat itu yang menguasai trek balap yang menang terus Itu dia pakai Yamaha Scorpio katanya Saya nggak percaya-nggak percaya sih Karena belum lihat langsung buktinya gitu Terus zaman itu juga belum ada media sosial Kamera belum segampang sekarang ya Katanya Scorpio pada saat itu bisa ngalahi Ninja 2TAC yang 150cc itu loh Wah gila, bener nggak ya? Nggak tahu sih Kalau teman-teman mungkin ada yang mengetahui tentang kebenaran ini Bolehlah langsung tulis di kolom komentar Nah teman-teman desain dari depannya kita langsung ngobrolin desain di Scorpio generasi awal deh Di tahun 2002 rentannya sampai 2004 Di depan itu kelihatan ya lampunya kotak, tankinya kotak sampai ke lampu belakang Nah ini yang menarik di lampu belakang teman-teman Nggak tahu memang ini akan menjadi ciri khasnya Yamaha pada saat itu ya Atau mungkin pengen ngurangin kos produksi Karena nggak perlu bikin molding lagi atau nggak perlu ngeproduksi lampu belakang lagi Karena lampu belakangnya itu sama banget sama Yamaha Vega sebelum Vega Air ya Yamaha Vega yang bentuknya itu masih tajam-tajam kotak-kotak mirip F1 ZR waktu itu Karena F1 sama Yamaha Vega itu lampu belakangnya mirip-mirip hampir sama teman-teman Nah selang dari rentan 2002-2004 Scorpio P kan awalnya itu cuma polosan doang ya teman-teman ya Jadi warnanya itu polos, merah, silter gitu lah Stripingnya itu nggak terlalu banyak Itu di pertengahan tahun 2002-2004 mereka atau Yamaha Indonesia itu akhirnya mengeluarkan yang versi facelift Itu dia lebih ke apa ya namanya ya Warna-warnanya teman-teman Warna sama stripingnya juga akhirnya lebih dinamis Sebanyak warna yang two tone gitu ya Terus ada striping-striping yang lumayan cukup bagus grafisnya Dan akhirnya di facelift ini Scorpio P itu diganti menjadi Scorpio G Nah untuk kaki-kaki teman-teman ya sama sih ya Yang depan itu dia pakai teleskopik biasa Tapi yang belakang ini yang spesial dibanding dengan Honda Tiger Bahkan Honda Tiger yang terakhir pun belum pakai sistem suspensi belakang seperti ini Yamaha Scorpio dari awal pun sudah pakai monoshock untuk shockbreaker belakangnya Makanya ini bisa dibilang pelopor di motor laki pada saat itu ya Karena motor laki pada saat itu ya sekelas Tiger tuh nggak ada lagi saingannya selain Scorpio Makanya Scorpio harganya lebih sedikit tinggi Tapi memang fitur-fitur atau teknologi dan juga beberapa desainnya memang lebih upgrade dibanding dengan Honda Tiger Ya terbukti shockbreaker belakangnya aja Hanya dia di kelas 200 cc-an yang waktu itu belum familiar 250-200 cc-an Itu dia pakai monoshock Sedangkan memang Yamaha Scorpio ini mesinnya juga lebih gede teman-teman Kalau Tiger tuh kan sekitar 196 cc dibulatkan 200 cc ya Tapi kalau Scorpio ini dia 225 cc Hampir mendekati ke 250 cc Nah akhirnya di generasi kedua ini muncul lagi teman-teman di tahun 2005 Sampai rentan waktu 2005 sampai 2010 Scorpio akhirnya mengeluarkan lagi dengan desainnya yang lumayan cukup baru dibanding dengan Scorpio P atau G yang sebelumnya Si Yamaha Scorpio ini akhirnya berganti nama atau menambahkan bukan menambah ya Mengganti huruf ujungnya kalau tadi kan Scorpio P, Scorpio G Sekarang menjadi Scorpio Z yang dikenal sampai sekarang teman-teman Scorpio Z ini mengalami beberapa perubahan desain yang akhirnya ya ujungnya ya Mengikuti juga saingannya yang berbulat-bulat semua Jadi di depan itu Yamaha Scorpio Z ini lampunya udah bulat ya Terus tankinya juga agak lebih membulat Terus belakangnya yang hanya tetap itu yang belakangnya teman-teman Cuman perbedaannya sekarang lampu belakangnya itu remnya sama lampu sennya misah Tapi bentuk dari mikanya itu sama-sama aja sebetulnya Kenapa nggak sekalian ganti aja gitu ya Nah untuk perbedaan yang lainnya itu ada di bagian desain dari stripingnya teman-teman Stripingnya lebih dinamis terus tankinya juga ternyata lebih besar Kalau di Scorpio P atau G itu tankinya sekitar 12 literan teman-teman Sementara di Scorpio Z tankinya itu lebih gede jadi 13,1 liter kalau tidak salah Jadi lumayan cukup gede dibanding dengan Scorpio P atau G sebelumnya Kalau dari kaki-kaki masih sama depan masih telekopik biasa dan belakang juga masih pakai monoshock Cuman ya memang dari generasi awal sampai generasi kedua ini Pelaknya itu cuma satu teman-teman pakai pelak jari-jari ya Pakai jari-jari dan ringnya itu 18 Jadi dulu tuh belum familiar dengan motor gede atau motor 200cc motor laki pakai 17 inci 17 inci itu dulu hanya dipakai motor bebek aja teman-teman Nah pada saat itu motor laki itu rata-rata pakai pelak ukuran 18 inci Pada generasi awal sampai generasi kedua 2005 itu kan masih Sibiu Jepang ya teman-teman ya Nah di 2006 akhirnya Indonesia atau Yamaha Indonesia mengelokalkan si Yamaha Scorpio Z ini Jadi pada saat Yamaha Scorpio Z itu berarti ada dua generasi ya Bukan ada dua generasi ada dua versi Ada dua versi ya yang satu yang versi lokal dan versi Sibiu Nah versi Sibiu ini dapat beberapa upgrade selain desain Desainnya sih lebih dinamis aja teman-teman ya Lebih ke striping, lebih ke warna-warna gitu aja Tapi kalau untuk desain dari bentuk bodi Scorpio Z 2005 sama 2006 tuh sama aja sebetulnya Tapi ada satu fitur yang ditambahkan bukan fitur sih Spesifikasi lah ditinggikan di mesinnya Yaitu mesinnya itu udah dilengkapi dengan AIS atau AIS Air Induction System Nah AIS ini berfungsi untuk mereduksi emisi gas Karena pada saat itu Yamaha Scorpio pengen memenuhi standarisasi Euro 2 2005 masih Sibiu 2006 udah dilokalin sama ada fitur AISnya itu untuk Euro 2 sertifikat 2007 akhirnya Scorpio Z ditambahkan satu pilihan lagi Yaitu dengan pelak racing Jadi kalau yang 2006-2005 ke bawah ya Itu kan masih pelak jari-jari 18 inch Nah 2007 Scorpio Z akhirnya melengkapi Atau dilengkapi dengan tambahan varian pelaknya yang pakai pelak racing teman-teman Selama beredar teman-teman Scorpio Z di 2005, 2006-2007 dapat pelak racing Dan akhirnya sampai 2010 Scorpio Z ini bisa dibilang dipensiunkan ya untuk desain yang awalnya Karena desain dari Scorpio Z, G sama P Itu bisa dibilang mirip-mirip hanya berubah dari depannya aja Kalau belakangnya tuh sama Nah di tahun 2010 akhirnya muncul lagi yang namanya New Scorpio Z Kenapa dikasih nama embel-embel New? Karena memang perubahan desainnya bisa dibilang sih hampir 90% Kalau menurut saya berubah dari depan, tanki, sampai ke belakang Desain dari Scorpio New Scorpio Z di tahun 2010 ini menurut saya ya Menurut saya pribadi, saya kurang suka Karena kayak gedean gitu ya Untuk lampu depannya aja jadi kotak-kotaknya itu ya Ngikutin era-era modern pada saat itu ya Kayak misalkan Megapro yang udah monosok gitu-itu kan Desainnya itu jadi, desain lampunya itu jadi pake cover temen-temen Gak kayak telanjangan kayak yang waktu Scorpio P, G, dan Z ya Dia desain lampunya multi reflektor, kristal gitu ya Bentuknya tuh kotak enggak, prisma enggak Jadi ya kayak berliku-liku gitu lah untuk si lampu depannya Di atasnya juga udah pake lampu ini temen-temen Lampu DRL, bukan DRL sih Tapi lampu kecil ya, lampu kecil atau lampu kotak Yang kalau temen-temen perhatiin Mirip-mirip sama MT25 yang generasi pertama Ya karena memang katanya New Scorpio Jet ini terinspirasi dari motor gedenya Yamaha Ya mungkin seri MT mungkin ya Seri MT mungkin Tapi kalau temen-temen perhatiin ya Desain tangki sama shroudnya itu mirip-mirip Atau bisa dibilang agak identik dengan Sayangannya Tiger Revo ya New Tiger Revo Ini Tiger Revo juga sama tuh Dia tangki-nya tuh dari atas udah ada pake shroudnya Gede ke depan Nah di New Scorpio Jet itu juga sama temen-temen Bergeser ke belakang Nah akhirnya ya dapet tambah haruan Nah di belakangnya ini Totally semuanya berubah temen-temen Dari lampu prime-nya juga Dia kalau nggak salah udah LED Kalau nggak salah ya Tapi desain lampunya tuh gede banget temen-temen Tebel ya Tapi di bawahnya tuh dia pake chrome ya Jadi kayak ada panel chrome Ada kalau nggak salah ada logo Yamaha-nya juga Lampunya tuh sipit ke atas gitu temen-temen Nah untuk lampu sennya dia kotak temen-temen Jadi dari depan sampai belakang tuh Akhirnya dia kembali lagi ke Nuansa-nuansa Scorpio P sama Scorpio G Yang di generasi awal Dia semuanya kotak-kotak Nah untuk pelaknya sendiri Kalau tidak salah Dia hanya mengeluarkan pelak yang racing aja Untuk diameter band masih sama Pake 18 inci Belum pake yang 17 Mengikuti saingannya New Tiger Reva atau Honda Tiger Akhirnya di 2014 ya Si Yamaha Scorpio ini mengucapkan perpisahan temen-temen ya Sama dengan rivalnya juga sama 2014 dia juga disuntikmati Tapi di 2014 ini ketika disuntikmati Mau disuntikmati Scorpio Jet ini Mengeluarkan edisi perpisahan lah Bisa dibilang Edisi perpisahan ini Kalau nggak salah sih Hanya berubah di warnanya aja temen-temen Jadi warnanya itu udah ada yang Dove-dove hijau gitu biru Kayak warna-warna NMAX sekarang lah Kalau temen-temen perhatiin Kayak MT25 sekarang MT15 Warna-warannya udah seperti itu temen-temen Jadi ada pembaruan di warna Dan saya yakin Karena ini memang termasuk motor legendaris ya Edisi perpisahan dari Scorpio Jet ini Bakalan mahal suatu hari nanti loh Makanya kalau temen-temen ada yang punya Jangan dijual ya Kalau saran saya Kemungkinan 10 tahun ke depan Atau mungkin 5 tahun ke depan Scorpio edisi perpisahan ini Menurut saya bakalan Kegoreng harganya Jadi lumayan untuk investasi temen-temen Nah itu dia temen-temen Cerita sedikit tentang Yamaha Scorpio Dan mungkin karena Apa ya Mungkin Scorpio Jet akhirnya disuntikmati ya Karena memang motor naked bagnya Yamaha Sekarang kan udah banyak ya Di tahun 2015 kesini dia Di tahun 2007 aja udah keluar yang namanya Eh 2008 ya Masalah ya 2008-2007 Keluar Yamaha Fiction itu kan Dia keluar Yamaha Fiction yang 150 cc Terus setelah itu keluar lagi MT15 Ada yang kurang sukses yaitu Honda Eh Honda lagi Yamaha Cyber Itu kalau Sabre gak tau Cyber Cyber sih kayaknya ya Itu dia kurang sukses Dia disuntikmati cuma satu generasi Terus keluar lagi MT15 Atau MT15 Yang agak gedenya keluar MT25 Makanya mungkin Agar tidak Bukan homologasi ya Agar tidak saling berkanibal ya Saling memakan konsumennya Akhirnya kemungkinan Ya karena itulah Akhirnya Si Scorpio Jet ini Disuntikmati Sama temen-temen Karena ya udah ada Yang lainnya juga Yang naked baik sama Nah buat temen-temen yang punya Scorpio Baik itu generasi pertama Kedua ketiga Boleh dong share Pengalaman atau kesan-kesan kalian Selama pakai Yamaha Scorpio Oh gitu aja temen-temen Untuk ngobrolin motor kali ini Mudah-mudahan berkesan Berkesan enggak sih ya Mungkin ya sedikit Apa ya Nostalgia lah Ke masa lalu Karena ini salah satu motor yang saya suka Dan saya pengen sampai sekarang Cuman ya Saya banyak pengen ya Jadi agak bingung ya Oke temen-temen Sekian untuk ngobrolin motor kali ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share Video ini Channel ini Keseluruh semesta Keseluruh alam Keseluruh universe Agar semua universe Nonton channel Vlog Abai Gunawan Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih telah menonton